Pada pagi hari ini, berdasarkan hasil program sinergi antara seluruh kementerian lembaga, kami akan melaporkan untuk periode tanggal 4 hingga 11 November saja, 2024, telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan. Ini hanya dalam kurun waktu satu minggu antara tanggal 4 hingga 11, telah dilakukan 283 kali penindakan penyelundupan, terutama dikaitkan dengan komoditas garment, tekstil, mesin elektronik, rokok, miras, dan narkotika dengan perkiraan nilai mencapai 49 miliar dalam satu minggu dan potensi kerugian negara 10,3 miliar yang masih di dalam proses penyelidikan. Kami akan menyampaikan hasil pengawasan dan penindakan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai yang dilaksanakan sejak Oktober hingga November 2024. Pertama, penindakan terhadap 4 kontainer yang berisi 1.628 kali pakaian jadi, barang elektronik dan kosmetik serta barang lainnya. Ini kejadiannya di Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Priok. Modusnya dengan melakukan deklarasi yang salah atau misdeklarasi dengan menyebutkan barangnya adalah packaging karton. Nilai barang adalah 18,6 miliar dan potensi kerugian negara adalah 24,8 miliar. Kedua, penindakan satu kontainer berisi 1.117 rol kain tenun yang masuk melalui kembali Tanjung Priok, Pelabuhan. Modusnya diberitahukan secara tidak benar, jadi misdeklarasi sebagai aksesori pakaian jadi. Total nilainya 9,8 miliar rupiah, potensi kerugian negara 13,3 miliar rupiah yang sedang dalam proses penelitian. Ketiga, Bia dan Cukai melakukan penindakan 10.498 pieces produk besi baja dan 1.700 pieces pakaian, 1.664 laptop, aksesoris dan kondisi tidak baru, artinya barang bekas. 136 set laptop, 2 NIU motor dalam keadaan terurai, 27 set sepeda, 36 unit tangki mesin dan kelengkapan kendaraan bermotor lainnya, serta 18 unit alat pemindai dokumen atau fotokopi. Modus dari penyelundupan adalah memberitahukan jenis barang yang tidak benar untuk menghindari larangan terbatas yang ditetapkan oleh kementerian terkait. Tempatnya adalah di Cikarang Dryport, nilai barang tersebut 9,4 miliar dan potensi kerugian negara 2,9 miliar. Untuk bidang cukai, ini terutama 6.763.300 batang rokok. Ini dari 157 kasus penindakan, terutama di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Perkiraan nilai dari 6,768 juta batang rokok itu adalah 9,6 miliar rupiah dan potensi kerugian dari tidak dapatnya cukai rokok adalah 5,85 miliar rupiah. Saat ini status penindakan tetap dilakukan dan akan dilakukan pemusnahan sesuai persetujuan. Penindakan lain adalah rokok elektronik, 28.525 pieces dari rokok elektronik. Dari dua kasus penindakan yang dilakukan di Tangerang dan Jawa Barat dengan perkiraan 589 juta rupiah nilai barang, kerugian negara 519 juta rupiah. Status perkalanya sedang dalam proses penyidikan. Yang ketiga di bidang cukai adalah dilakukan penindakan 705.000 keping pita cukai rel dan MMEA palsu dari Ximport. Ini dari dua kasus penindakan yang berlokasi di Semarang dan Tangerang. Potensi kerugian dari cukai rel dan MMEA palsu ini 63,3 miliar rupiah. Saat ini statusnya dalam penindakan dan pertimbangan untuk dilakukan penyidikan. Untuk minuman beralkohol, 3.301 liter minuman mengandung metil alkohol yang berasal dari 11 kasus penindakan dilakukan di wilayah Jakarta. Modus dari operasinya adalah melikatkan itu pita cukainya adalah pita cukainya adalah pita cukai palsu. Kemungkinan kerugian negara adalah 3,7 miliar. Di bidang narkoba atau narkotika ini adalah hasil bersama dengan Polri dan BNN. Jadi tidak hanya bea cukai sendiri, telah dilakukan penindakan 67 kilogram narkotika jenis sabu dari 5 kasus di wilayah Aceh, Dumai, Bogor, Lampung, dan Jakarta serta Banten. Modus penyelundupan narkotika adalah melalui jalur laut dan ekspedisi. Kemudian kerjasama Polri BNN dengan bea cukai terdapat penindakan 48 ribu butir jenis MDMA dan 7,6 kilogram narkotika yang berasal dari 4 kasus di wilayah Jakarta dan Banten. Ini modusnya melalui barang penumpang atau dikirim melalui ekspedisi. Penindakan ketiga di bidang narkoba adalah 23 kilo narkotika jenis ganja. Ini dua kasus yang diungkap adalah di Jawa Barat dengan modus pengiriman melalui ekspedisi. Yang keempat, 3 ribu butir psikotropika jenis Happy Five. Ini berasal dari satu kasus di wilayah Jakarta, modusnya melalui pengiriman ekspedisi. Yang kelima, 2,28 kilo psikotropika jenis Happy Water berasal dari satu kasus di wilayah Jakarta dengan pengiriman melalui ekspedisi. Jadi ini banyak sekali ekspedisi yang memang kemudian menjadi modus untuk pengiriman barang-barang narkotika atau psikotropika. Sejak awal tahun 2024 ini telah dilakukan penindakan penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai sebanyak 31.275 kali Bapak Menko. Ini kami laporkan ke Pak Menko Polkam juga karena beliau 31.275 dari Januari hingga November. 5.000 yang kita lakukan. Nilai barangnya 6,1 triliun dan potensi kerugian negara bisa mencapai 3,9 triliun. 12.495 adalah penindakan import dengan nilai 4,6 triliun untuk komoditas yang dominasinya adalah dalam bentuk tekstil dan barang-barang produk tekstil. Ini yang meresahkan banyak masyarakat, namun juga pada saat yang sama kita lihat banyak yang dijual di masyarakat luas.